Halo semua kembali lagi dengan saya Angga Rizky jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendesain sebuah halaman login ya kita akan melanjutkan dari splash screen ini kalaman login ya oke sekarang kita duplikat saja lalu kita rubah namanya menjadi login screen seperti itu ya setelah itu kita grup ini kita hilangkan saja grup 2 lalu untuk bg-nya kita naikkan ke atas seperti ini lalu untuk grupnya kita pindahkan ke atas seperti ini oke lalu yang di bawah ini di bawah ini kita hapus saja biarkan grup ini juga bisa kita gabungkan saja seperti ini oke jadi ini halaman loginnya dari splash screen ke halaman login selanjutnya saya akan membuat header dulu terlebih dahulu header title disini kita insert lalu text lalu pilih disini rubah warnanya menjadi hitam rubah white nya menjadi medium lalu rubah font size nya menjadi 20 oke setelah itu kita edit ya kita edit menjadi send in oke oh iya saya mau menjelaskan ketika kalian tekan alt pada keyboard kalian akan melihat garis seperti ini jadi pada ios ini minimal itu garis sampingnya itu 20 kalian bisa lihat nih disini 20 lalu disini juga 20 itu yang disebut dengan cell separator jadi kalian bisa baca dulu nih guide line guide line dari ios itu apa saja yang perlu dihindari apa saja yang perlu diikuti dan apa saja yang memang itu tidak ada pada ios jadi kalian perlu wanti-wanti juga atau hati-hati ya nah ini send in sudah 20 20 lalu kita bisa masuk ke view canvas lalu ada rules disini kita bisa beri jarak 20 kalian bisa lihat kan disitu 20 nah seperti itu lalu disini juga kita bisa jarak yaitu 20 berarti tepatnya disini 20 jadi tiap garis ini 10 ya nilainya terus disini kita kasih jarak juga 20 oke oke selanjutnya saya akan membuat form input tipenya menggunakan rounded disini ya rounded lalu hilangkan fill color nya lalu border color nya kita ganti dengan putih yaitu kodenya e0 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 oke coba kita zoom out dulu oke masih kelihatan berarti kita pindahkan ke bawah 1 2 3 oke 30 ya berarti ya jaraknya bisa kalian lihat 30 lalu disini bisa kita duplikat untuk label dari username kita kita rubah wake nya menjadi regular font size nya menjadi 14 lalu kita rubah text nya menjadi username username jadi username ya dan untuk warnanya kita rubah jadi silver kodenya 98 98 dan 98 selanjutnya saya akan duplikat kedua layer ini untuk password ya password 2 2 sorry 10 saja jaraknya oke ini jaraknya 10 ya disini saya akan rubah menjadi password password oke selanjutnya saya akan duplikat lagi duplikat lagi untuk jaraknya untuk jaraknya saya akan bikin 30 lalu disini saya akan memberikan warna 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 gradasi seperti ini sorry jelek jadi saya ganti saja warna fill color biasa tapi berwarna biru nah birunya mudah saja kita mudahkan seperti ini lalu yang password nya kita rubah menjadi login lalu text nya kita ganti medium dan warnanya tentu saja warna putih setelah itu kita rata tengahkan seperti ini oke mantep bukan setelah itu saya akan duplikat login ini duplikat saya akan pindahkan ke bawah dan merubah warnanya menjadi warna silver lalu merubah menjadi regular lalu disini kita bisa rata tengah dan kita rubah text nya menjadi create account seperti ini ya selalu sorry seperti saya bilang sebelumnya minimal itu 13 jadi kita ganti 13 lalu kita pergi ke type lalu underline disini kita bisa garis bawah seperti ini jadi bagi mereka yang belum punya akun dia bisa daftar dulu nah ini adalah splash screen dan login screen oke baik saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bisa dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya tewajan oke